Halo, welcome back to my video Di hari ini saya mau ngomongin Soal foundation Foundation lagi ya Gak apa-apa soalnya banyak Brand-brand ngeluarin Tahun ini Awal tahun ini banyak banyak makeup Palette, eyeshadow, foundation Lipstick, mukanya banyak deh Nah ini Foundation Foundationnya dari Clinique Ini dia Yang Even Better Refresh Tadinya saya penasaran sama Yang Even Better Glow Itu yang udah dikeluarin setahunan yang lalu Pas saya lagi Browsing-browsing gitu ya Ngelet review-review di Youtube Akhirnya saya penasaran Saya carilah di Website Clinique-nya Pas saya lihat di website Clinique-nya Ternyata ada yang namanya Even Better Refresh ini Saya bilang, wah Ini baru lagi nih Akhirnya saya pertimbangkan Apakah saya mau beli yang glow Apakah yang refresh ini Karena saya baru beli yang gelang Foundation yang hasilnya glowy Saya pikir, wah Jangan glowy lagi deh Akhirnya saya pislik yang refresh ini 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 hydrating and repairing makeup Saya agak ragu milih warnanya Jadi ya ini aja ya Bukan asal sih ya Gambling aja Jadi saya pilih warnanya yang WN44T Terus saya lihat disini ada MF Artinya medium fair So mungkin agak sedikit keterangan di muka saya We will see We will see Jadi ini Dilihat di Apa boxnya Full coverage Natural finish Seperti biasa Produk dari Clinique itu Allergy tested 100% fragrance free Terus weightless Jadi ringan Hydrating coverage Perfect without settling into lines and wrinkle Jadi dia itu Foundationnya Melembabkan Terus Coverage-nya oke Tanpa Apa Bikin garis-garis Keriput kelihatan Skin look smooth Plump Refresh And more youthful Long wearing Jadi kulitnya nanti kelihatan Smooth itu apa ya Lembut Lembab Kenyal Terus Segar Dan kelihatan Tentunya Lebih muda Long wearing Tahan lama Oke Kita nanti buktikan Oh ya Kulin saya ke Malaysia Saya umur 40 tahun So Apakah Kondisinya ini cocok Ini Tubenya Transparan Jadi kelihatan warnanya Kalau dilihat dari Ini warna aslinya ya Kalau disini Ini kayaknya Putih Ini dia warna aslinya Dari Kok YouTube Dari YouTube Ini belum saya buka You'll see if the shades Match me But I don't know I'm so afraid Yellow ya Lumayan Lumayan See Ini putih Ini warna asli Kita lihat saja Ini saya ada dua sponge Kotor ya Sorry Ini Basah Wet Ini kering Kita coba aja dua-duanya Diambil deh Biar gak Mubazir Kanan Right Wet Sponge Di rumah lagi Komplit Dua anak saya Lagi liburan sekolah Saya libur juga Suami saya juga Ada di rumah So Tapi Walaupun Komplit Kita gak Rencanain Kemana-mana Makanya Pagi ini Saya nyatai Bikin video Lihat Di cermin Ya Well Kalau Wet Sponge Ini Gak Full Coverage Not Full Coverage With Wet Sponge Medium Warnanya Oke The shade Oke Natura Aduh Bila Suda Berskin With Foundation Kehatan Ada Glue Ya Mungkin Karena Wet Sponge One Layer Satu Lagi Kiri Left Dry Sponge Tentunya Lebih Matte Daripada Sini More Matte Than This One Logic Because This Is With Them Sponge Ngomongnya Alih-alih Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Soalnya Banyak Juga Mungkin Karena Youtube Saya Disini Di Perancis Jadi Banyak Yang melihat Dari Inggris Dari Perancis Sendiri Dari Amerika Kadang Suka Ada Yang Komentar Dalam Bahasa Inggris Hmm What? See that? Not bad Natural I like this much better Soalnya Keliatan Glowy Keliatan Healthy Skin With Them Sponge But This Is Okay Also Cuman Keliatan Matte Aja Gitu Bedanya Matte Yang Gak Matte Matte Flecky Gak Matte Matte Yang Apa Si Mati Yang Oh Jelas Ini Susah Yang Kaku This Is So Natural Keliatan Natural Dan Untungnya Warna Yang Saya Pilih Juga Oke 44T 44T But For Me Dua Duanya Medium Ya Oh Anak Saya Lagi Main Kardus Two Layer I Will See Two Layer Wet Spong Again Wet Not Better For Lish And Kuni Kuni Bapaknya Marah 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 Two Layers Dry Sponge But You Know What I Like Both Because Even The Result Is Bit Different One Is More Glossier More Healthy Look This One Also Not Bad Because Still Look Natural So I Think Yeah Foundation Ini Buat Saya Medium To Full Coverage And Look Natural Even I Apply Two Layers Mari Kita Lihat Di Pencahayaan Yang Berbeda Si Masih Kelihatan Menyatulah Gak Beda Banget Dengan Warna Leher Walaupun Saya Lihat Di Cermin Nih Ya Di Depan Saya Ada Cermin Besar Kelihatan Agak Sedikit Kuning Lebih Kuning Dari Warna Leher Cuma Nanti Kalau Sudah Pakai Bronzer Segala Macem Bakalan Menyatu Setting Powder Atau Ini Mungkin Karena Belum Ngeset Di Muka Jadi Masih Kelihatan Seperti Ini Tapi Untuk Foundation Sendiri Saya Suka Baik Itu Pakai Wet Sponge Atau Pakai Dry Sponge Saya Suka Hasilnya I Like The Result Natural So It Is A Surprise For Me Even Better Refresh Bener-bener Bikin Kulit Fresh Skin Look Fresh This Is The Final Look Ini Saya Cuma Nambahin Eyeshadow Mascara And Lipstick So Only Two Mascara Eyeshadow And Lipstick Ideal To Test Foundation Jadi Ideal Untuk Ngetest Foundation Itu Nggak Usah Pakai Setting Powder No Highlighter No Blush So I will be back Saya akan kembali Dalam beberapa jam Untuk melihat Hasilnya nanti Gimana Kalau udah Beberapa jam Dipakai See you Oke Semuanya Ini udah 6 jam Pemakaian Seperti yang Kalian lihat Masih Bagus Masih Full Color Saya pakai Dua Layer Kelihatan Agak Sedikit Shiny Dari Awal Pemakaian Udah Ada Kelihatan Apa Namanya Kayak Kilauan Sehat Di sekitar Pipi Sama Dagu Ini 6 jam Pemakaian Agak Sedikit Dewi Karena Udah Ada Bukannya Keringat Minyak Alami Dari Muka Itu Sendiri Jadi Semakin Agak Kelihatan Dewi Cuman Ini Masih Oke Banget Saya Coba Blur Dia Ini Memang Gak Climb Sebagai Matte Foundation Gak Ada See that Gak Begitu Banyak Climbnya Dia Benar Benar Oke Banget Hydrating Benar Benar Repairing Makeup I don't Know Harus Pemakaian Rutin Cuman Memang Kelihatan Muka Itu Refresh And You Know What Maybe Because Ingredient Ada Niacinamid Itu Ukuran Bukan Ukuran Si Peringkat Agak Paling Atas Yang Saya Core Disini Ada Niacinamid Itu Mungkin Yang Membuat Kulit Kelihatan Cerah Selain Niacinamid Itu Ada Sigisbeck Orientalis Atau Sand Pulse Wart Extract Polygonium Cuspidatum Root Extract Terus Ada Salicylic Acid Ada Cafein Cafein Juga Membuat Biasanya Untuk Kantong Mata Cafein Untuk Membuat Cerah Kulit So I like Berah Kalau To be Honest Waktu itu Saya Beli Gerlang L'essentiel Foundation Kalau Dibandingkan Saya Lebih Suka Foundation Ini Dari Clinique So I like This One Better Clinique Even Better Refresh You Must Try This Full Coverage Bisa Saya Bila Medium To Full Coverage Look Refresh Benar Benar Refresh So Saya Harganya 31 Euro Standar Harga Foundation Clinic Shade Buat Saya 44 T As You Can See Almost The Same Shade To My Neck So I Really Satisfied Saya Suka Banget Buat Kalian Yang Penasaran Atau Yang Malah Belum Tahu Klinik Mengeluarkan Foundation Terbaru You Can Try This This Is Really Good Terima Sekasi Banyak Sudah Melihat Video Saya Semoga Bermanfaat See you On my Next Video Bye Bye Semuanya See ya I Bye 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 Ciao